Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Hilangnya kontak kapal selam TNI Angkatan Laut KRI Nanggala 402 menjadi perhatian serius Presiden Jokowi Dodo. Presiden memerintahkan Panglima TNI bersama instansi terkait untuk mengerahkan segala kekuatan dalam pencarian dan penyelamatan KRI Nanggala 402. Presiden negaskan penyelamatan awak kapal menjadi prioritas utama. Saat ini Panglima TNI dan KASAL memimpin langsung upaya pencarian di lapangan. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI, KASAL, dan Basarnas bersama-sama dengan instansi terkait lainnya untuk mengerahkan segala kekuatan dan upaya seoptimal mungkin melakukan upaya pencarian dan penyelamatan. Sekarang, prioritas utama adalah keselamatan 53 awak kapal. Kepada keluarga awak kapal, saya memahami betul perasaan Bapak-Ibu semuanya saat ini. Tapi sekali lagi, pemerintah telah dan akan terus mengupayakan yang terbaik dalam pencarian dan penyelamatan seluruh awak yang ada di dalam kapal selam tersebut. Memasuki hari ke-3, 21 KRI dengan fasilitas pembaca sonar telah diterjunkan. Lalu bagaimana kondisi terkini pencarian kapal selam Nanggala 402? Kita akan langsung tanyakan dengan Dewi Umaryati yang saat ini berada di Bali. Selamat siang, Dewi. Apa target pencarian hari ini? Ya, Wilson dan juga Anissa dapat saya laporkan bahwa pencarian hari ini masih terus dilakukan dengan melibatkan puluhan KRI yang memiliki fasilitas sonar untuk membaca benda-benda yang ada di bawah laut. Yang terbaru adalah sore ini diperkirakan KRI Rigel yang merupakan kapal terbaik yang dimiliki Indonesia untuk membaca benda-benda yang ada di bawah laut hingga ratusan meter akan tiba di perairan Bali Utara. Titik yang akan dilakukan pemetaan pencarian hari ini yang dilakukan oleh KRI Rigel adalah adanya kekuatan magnetik besar yang ada di bawah laut yang sempat terdeteksi oleh KRI Rimau pada kamis siang. Harapannya bahwa magnetik besar ini merupakan KRI Nanggala 402 yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang kontak dari jajaran TNI. Sementara itu, tidak hanya dari jajaran TNI, bantuan asing juga nantinya akan berdatangan mulai sore hingga malam nanti. Di antaranya yaitu kapal dari Australia dan India yang mulai sore hingga malam nanti akan merapat ke pangkalan angkatan laut di Banyuwangi, Tanyuwangi, Anissa dan Wilson. Baik Dewi, sejauh ini ada beberapa negara yang ikut membantu proses pencarian karena memang saat ini kurang dari 15 jam oksigen kapal selam akan habis. Sejauh ini apa troubleshooting atau antisipasi terbaik yang bisa dilakukan untuk penyelamatan? Ya, memang tadi hal ini sempat ditanyakan kepada Kapus Pen TNI, Maijen Ahmad Riyad saat menggelar konferensi pers dengan sejumlah awak media. Namun secara teknis hal ini memang belum disampaikan secara detail karena ini merupakan hal-hal yang teknis yang dilakukan jajaran personil yang di lapangan. Namun dari jajaran TNI akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk mengembalikan dan menyelamatkan seluruh awak kapal yang ada di KRI Nanggala 402. Sampai saat ini juga selain dari jajaran TNI sendiri, bala bantuan juga datang dari 4 unit kapal Mabespori yang memiliki fasilitas drone dan sonar untuk mendeteksi benda-benda yang ada di bawah laut. Selain itu juga 4 kapal Basarnas juga telah dikerahkan, yakni 1 kapal telah diberangkatkan dan tiba di Pelabuhan Tanjung Wangi tadi malam yang bertolak dari Pelabuhan Benoa dan Pasar. Sementara itu 3 kapal lainnya akan menyusul merapat ke Pelabuhan Tanjung Wangi yakni dari Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Anissa Baik, terima kasih Dewi Umar Yati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!